Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Ogi Gede sahabat cukup kita bermodalkan 2000 rupiah kita sudah bisa membuat pupuk perangsang buah yang bisa melebatkan buah kita ini bisa untuk pupuk organik perangsang bunga dan buah dan pupuk perangsang buah anggur nah cukup kita memakai 10 ml saja dengan memakai 10 ml ini kita sudah bisa mengerikan pupuk perangsang buah yang begitu mahal dan kita sudah bisa buat kita sudah bisa bikin sendiri sahabat tanpa membeli pupuk perangsang buah hanya bermodalkan 2000 saja sahabat nah lalu setelah itu kita akan aduk-aduk seperti ini nah kemarin sahabat saya sudah membahas tentang merangsang bunga dan buah atau merangsang buah memakai ekstra joss yang gambarnya seperti ini ini trik dari teman saya dan ini saya sudah buktikan ya 2 minggu yang lalu ternyata hasilnya itu ya lumayan lah begitu sahabat ya nah tentang ekstra joss ini ini adalah ilmu teman saya ya saya akan ulang sedikit bahwa triknya itu adalah ketika dia menyepray tanamannya yang buat pembibitan itu sahabat memakai ekstra joss ini ya dia langsung sepray ketika umurnya itu sudah maksimal kalau kita lihat kandungannya itu ada kandungan pospatnya ya berarti ini termasuk pupuk organik cair perangsang bunga dan buah atau pupuk perangsang buah nah saya akan tunjukkan hasil dari penyampaian dari ekstra joss ini sahabat ya nah ini dia sahabat ya setelah saya sepray kemarin memang untuk bunganya itu tidak terlalu banyak kalau tidak salah mungkin ada 3-4 biji saja setelah saya sepray tetapi karena daunnya terlalu banyak saya sebelum saya sepray saya kurangkan dulu daunnya yang tidak produktif baru saya sepray memakai ekstra joss tersebut sahabat ya ternyata dia bisa mengeluarkan bunganya ya sahabat tetapi untuk bunganya yang lain itu rontok sahabat yang berhasil berdiam diri atau berhasil untuk tumbuh sampai saat ini yaitu 1 biji saja ya 1 buah saja seperti ini nah agar memaksimalkan dari pupuk ekstra joss itu saya akan kasih tahu triknya sahabat ya untuk membuat pupuk perangsang buah agar tidak busuk nah ini dia kita memakai bonggol pisang sahabat ya nah bonggol pisang ini tinggi akan pospatnya atau pospornya kalau tidak salah itu sampai 32% pospat dan ada kandungan kaliumnya dan ada kandungan nitrogennya sahabat bisa lihat ini adalah dia sudah mengeluarkan getah-getah yang akan terkumpul di tengah menjadi air seperti ini ya nah ini yang kita ambil ini jangankan buah jangankan pohon sahabat ya rambut yang botak saja ini bisa menyumburkan rambut kita dan bisa melebatkan rambut kita sahabat ya memakai cairan dari bonggol pisang ini sahabat ya nah untuk caranya biar hasilnya maksimal sahabat setelah ini nah dari bonggol pisang yang kita sudah lubangin itu kalau tidak salah 10 cm dari tanah baru kita tutup memakai plastik seperti ini karena sekarang adalah musim hujan dari itu plastik kita tutup kita tutup memakai plastik agar air hujan itu tidak masuk sahabat ya dan siapkan kayu yang sudah diruncingin seperti ini ya lalu ditancapkan biar tidak masuk air hujan sahabat ya nah nanti untuk tanaman padi ini bagus sekali ya untuk masa buntingnya ya sahabat untuk tanaman padi nah untuk tanaman padi penyeprayan di fase pembungaan setelah bergugurnya bunga sahabat ya kita sepre atau lagi bunting begitu sahabat ya untuk merangsang padi kita agar rata keluarnya begitu ya sampai sekali seminggu interval pengaplikasiannya sekali seminggu begitu ya sahabat bukan untuk tanaman padi bisa untuk tanaman cabai dan buah lainnya sahabat ya seperti buah mangga dan buah jambu yang susah berbunga dan buah durian sahabat bisa dan buah anggur yang susah berbuah sahabat bisa memakai dari bonggol pisang tersebut sahabat ya biar hasilnya lebih maksimal saya akan kasih tahu cara dan triknya sahabat ya ini memang ilmu pribadi saya sahabat ya dari bonggol pisang ini nah saya akan kasih tunjukkan nah ini adalah air dari bonggol pisang yang saya sudah ambil saya hanya dapatkan kalau kurang lebih setengah liter nah untuk hasil yang lebih maksimal dari air bonggol pisang ini atau getah dari bonggol pisang ini kita akan tambahkan dua bahan sahabat ya nah pertama disini kita siapkan bawang bombay nah bawang ini kandungan ZPT-nya atau Z pengatur tumbuhnya itu sangat bagus sekali untuk tanaman kita sahabat bisa gunakan selain bawang bombay juga bisa seperti bawang merah yang biasa yang kecil itu juga bisa sahabat ya memakai untuk jadi pupuk perangsang buah nah untuk caranya pertama kita iris kecil-kecil dulu dari bawang bombay ini sahabat ya nah setelah itu setelah teriris kita rajang kecil-kecil sahabat baru kita siapkan wadah ukuran setengah liter langsung kita masukkan seperti ini nah pastikan ntar udah masuk semuanya jangan sampai jatuh seperti ini ya nah ini udah masuk semuanya sahabat nah kita tambahin satu bahan lagi sahabat ya agar hasilnya maksimal yaitu micin nah micin ini sudah terbukti banyak yang menggunakan pakai micin ini sahabat ya karena dia ada kandungan glutamat nah ini sahabat yang bisa merangsang bunga untuk tanaman cabai pecin itu sering dibuktikan ya untuk tanaman cabai dan untuk tanaman kecil lainnya sahabat tetapi karena micin ini sifatnya itu tidak bertahan lama yang artinya ketika sudah diserap oleh tanaman sehingga mengeluarkan bunga antarnya bunganya itu bisa busuk ataupun rontok agar tidak rontok dan busuk sahabat ya nah kita baru campurkan dengan bongol pisang tersebut cukup satu sendok sahabat setelah ini sahabat nah setelah satu sendok ini kita langsung masukkan ke dalam bawang bombay tersebut ya nah baru kita masukkan dari air atau getah dari bongol pisang tersebut sahabat ya untuk bongol pisang ini sahabat bisa potong atau tebang pohon pisang sahabat itu 3 biji sudah cukup itu kita sudah bisa mendapatkan 2 liter sahabat ya untuk 2 biji untuk 2-3 kali pengambilan nah dari bongol pisang ini tinggi pospor dan bisa untuk menumbuhkan rambut sahabat rambut yang susah tumbuh nah setelah ini baru kita masukkan ke dalam botol sahabat ya seperti ini ntar kita akan lakukan fermentasi sahabat ya nah sudah cukup nah sahabat bisa lihat ini sudah warna sudah warna kemerah-merahan sahabat ya dan itu sangat luar biasa untuk tanaman kita ya termasuk tumbuhan cabai, tanaman padi dan tanaman lainnya maupun tanaman anggur sahabat yang susah berbuah nah sahabat ntar kita akan lakukan fermentasi itu selama 15 hari gunakan IM4 sahabat ya dan gula merah sedikit kalau tidak ada IM4 sahabat bisa menggunakan yakul nah sahabat bisa buktikan di rumah masing-masing nah itu dia sahabat ya semoga bermanfaat silahkan klik video yang ini berjumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton